Biar lelaki diuji saat dia memiliki segalaan Selingkuh itu murah Maka dilakukan oleh orang murahan Murah Maka dilakukan oleh orang murahan Seakan kena gambar omongannya sendiri Selingkuh yang diketahui istrinya Lesti Ternyata pernah disampaikan oleh Bilar sendiri Bahwa selingkuh itu dilakukan oleh orang murahan Dan tentunya murah Wow Auto Rizky Bilar makan omongannya sendiri tentunya Dan yang membuat tambah sakit hati para netter parah Penggemar Lesti adalah ketahuan selingkuh Malah Rizky Bilar KDRT tidak berupaya mintem up pada sang istri Padahal jelas itu adalah kesalahan dirinya Maka tak heran Lesti Hany Atau Lesti Pincora langsung membuat laporan Dan itu sangat didukung oleh para netter sekalian Yang mendapati aksi bingas Rizky Bilar Tentunya kini Bilar sudah menyesal Namun terlambat Kes penyesalan yang tiada terkira Dihujat seluruh Indonesia Dan beberapa negara dimancar negara Yang merupakan fan Lesti Yang menyoroti pertemuan Lesti dan Bilar Namun dia berupaya untuk hadir ke rumah sakit Tetapi tidak bisa turun Tentunya hal itu karena dia sudah dihadang oleh wartawan Padahal Bilar sudah menggunakan strateginya Yakni mengganti plat nomor yang ia kendarai Namun hal tersebut nyatanya sia-sia Tentu hal itulah Yang membuat para netizen Tantinti mendoakan Karena Lesti harus dirawat di rumah sakit Karena tulangnya yang geser Tentunya Tentu hal ini juga menjadi pelajaran Bagi kita Ngomong juga hati-hati Dan apapun yang kita omongkan Harus berusaha kita wujudkan Padahal kan gampang Bagaimana Rizky Bilar mengingkari omongannya sendiri Yang menyebut bahwa Kalau yang namanya seningku itu murah Dan dilakukan oleh orang murahan Tentunya ini menunjukkan kelas dia Yang sebenarnya bahwa dia itu murahan Maka tak heran ketika Di twitter trending yang namanya Pergi goluan pada 2015 Yang juga menyeret Namanya tentu hal yang cukup menarik Menjadi pelajaran telah Untuk kita semua Terutama pada Rizky Bilar Yang dengan Pilap mata Telah smackdown istrinya Tentu hal tersebut tidak terpuji Dan sangat Naib bagi seorang pria Yang awalnya kelihatan romantis banget Sama istri Begitu pun Sebaliknya Tiba-tiba Tiba-tiba Tak dinyana Tentunya langkah Tegas dari Resti Untuk melaporkan Dan tak memberi maaf Pada Rizky Bilar Adalah sesuatu Keniscayaan Yang harus dilakukan oleh Seorang istri Ketika suaminya Berlebihan Karena tentunya Sudah ada Ketika itu Rizky Bilar Untuk Meminta maaf Berfikir Lebih jernih Bukan tambah Smackdown istrinya Karena ingin pulang Setelah mengetahui Dirinya Selikuh Tentu Hal tersebut Menjadikan Kita Semua Ya Merasa Tak nyaman Merasa Bahwa Yang namanya Kelakuan Yang diperbuat Oleh Rizky Bilar Tersebut Adalah Merupakan Kelainan Apalagi Rumornya Bahwa Ia berselingkuh Dengan Sosok Ya Wanita Jadi-jadian Wanita Jadi-jadian Artinya Tentu Hal Semuanya Jadinya Semua Atau Terang Berkata Tidak Tidak Kabar-kabar Terbaru Tentunya Di hari ini Tak lepas Kita selalu Mendoakan Kesehatan Lesti Kejora Kesehatan Kita semua Kesabaran Keluarga Lesti Tentunya Dan Juga Semoga Tumbuh Kembang Abang L Tambah Yes Artinya Abang Yang masih kecil Sudah mendapatkan Ujian yang luar biasa Insya Allah Dia akan Ditempat Menjadi Orang Hebat Nantinya Itu saja Kabar-kabar Terbaru Di pagi Hari ini Kalian Kalau masih Penasaran Silahkan Kalian Kasih Komentar Bagaimana Menurut kalian Tentang Rizky Wila Yang Nyatanya Kemakan Oh Oh selamat menikmati up 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 lagi dong nangkut kok kursinya sing aja deh daaaah gue tanpa istri gue tanpa kenal Lesti tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya gue tidak mampu lah mencapai segala sekarang yang gue punya begitu juga sebaliknya tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk mencapai itu tidak mampu untuk dia akan beli tas herni mendingan Dede bersama kalau Dede gak kawin sama Rizky Dilar punya duit Dede mendingan Dede tamu aja ya karena Dede punya suami baik soalnya kaya-kaya cari dulu bukti bahwa valuasi Lesternan itu ratusan miliar padahal bentuknya baru 6 bulan apa? valuasi Lesternya apa? dari pendapatan income saat itu income kita saat itu lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor sini nah dibeli lah gue beberapa persen beberapa persen aja itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun hidup gue sebenarnya tapi gak mungkin gue yaudah lepas tangan aja yang paling baik jangan lupa ya 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 Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan Masukkan agar tambah seru keuan Mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang selebriti Tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita Semua happy senang dan update Akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Sub indo by broth3rmax